Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Maunduri Ya oke, jadi sudah ready ya Dan dipastikan barusan itu kalau tempat servicenya itu buka Jadi aku mau servicenya di daerah gelada kembar Itu di CK Service Nah ini HP-nya Nah saya gentip-gentip ya Huawei Nova 5T Terus ini adalah LCD nih Bawa lurep lagi ya Aman Langsung aku bawa ke sana Jadi kemarin sudah sempat ngobrol sama pihak sana Katanya biaya itu sekitar Rp125.000 Tapi tidak ada garansi Karena memang kita bawa sendiri barangnya Nah memang Jadi garansi itu hanya berlaku Kalau misalnya LCD-nya dari sana yang nyiapin Nah masalah ini Aku tadi kemarin Eh dulu itu aku tanya LCD ini nggak ada Karena memang Susah ya HP-ku ini Dulu nyari temperate glass aja nggak ada Di Jember Apalagi ini nyari LCD Ini jelas nggak ada Akhirnya kemarin sudah selesai order Dan sudah sampai Sekarang langsung aja Kita berangkat Menuju CK Service Sekarang langsung aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nomor anteriannya ya Namun karena kebetulan lagi sedikit pengunjung Bisa langsung aja ke pelayanan Nah disini kita kasih device kita yang mau di service Kita juga diminta ngasih tau pattern passwordnya jika ada Ini aku sebenarnya orang setuju sih karena tujuannya mau ganti LCD doang harusnya nggak perlu password tapi ya udah kasih aja ngikutin alurnya Mungkin mereka mau ngetes setelah dipasang itu lebih kompleks gitu Disini kita juga kita juga sebutin apa aja permasalahan yang ada harus disebutin semua ya karena hal di luar list itu nanti nggak bakal dibenerin akan dikasih tau juga biaya servisnya berapa Jika setuju selanjutnya akan didata dan kita disuruh nunggu di tempat yang disediakan untuk kemudian dipanggil nama kita Nah ini barusan aku udah dipanggil ya Jadi disini kita dikasih semacam nota pengambilan barangnya yang berisi aturan dan perjanjian service yang kita tanda tangani Disini secara spesifik aku dikasih tau juga terkait proses penggantian LCD HPku yang mana prosesnya itu pelepasan covernya adalah dengan cara dipanaskan Jadi resiko yang akan terjadi setelah penggantian LCD salah satunya adalah HP tidak akan semulus sebelumnya Disini aku iain aja karena emang aku pun dari awal udah paham ya prosesnya seperti apa dan siap sama resikonya Pokoknya minimal HPnya bisa dipakai lagi dan fungsinya normal gitu aja mikirku kan Kalau soal fisik nggak masalah Disini dikasih tau juga karena ini tanpa garansi ya kan aku bawa sendiri Jadi baik hasilnya berhasil ataupun gagal HPnya tetep harus diambil dan tetep harus dibayar Oke setelah itu udah ya kita langsung bisa pulang dan nunggu whatsapp dari pihak JK kalau HPnya sudah bisa diambil Oke mari pak Oke mampir Alphamart dulu guys Beli susu dan Pampers Kalau susunya ini BB log 1 ya Pampersnya random Yang penting ukurannya S 4 sampai 8 kilo Oke kita balik dulu Oke oke Assalamualaikum Oke guys kita sudah sampai rumah Jadi kita tunggu Karena tadi kan katanya itu nanti malam Jadi sekitar jam 7 lah sampai jam 9 Tutup jam 9 nih Oke semoga berhasil ya Ngeri deg-degan ya Misalnya sampai bermasalah kan bakalan ribet Si DTS Oke sampai ketemu nanti Oke guys Nah sekarang Tadi ya barusan sudah dihubungi Sama pihak JK Katanya HPnya sudah selesai Dan bisa diambil sampai jam 9 malam Karena memang bukannya sampai jam 9 malam ya Sekarang jam 7 Tapi aku belum tahu Ini maksudnya sudah selesai ini Berhasil atau tidak Soalnya Meskipun dia Gagal Itu tetap harus diambil Dan tetap bayar Karena emang Tidak ada garansi ya Untuk yang kita bawa LED sendiri Oke kalau gitu Semoga semuanya lancar Dan berhasil Kita langsung aja berangkat Nah kita bawa Ali ya Oke Jadi kita bawa Ali Ini habis ini Soalnya sekalian mau ke Uti Chondro ya Jadi kalau kita Ke Uti Chondro dulu Ali dititipkan sana Terus ngambil HP Terus ke Uti Chondro lagi Oke Langsung aja kita berangkat Ini warna enak Bikin di bawah Ini Ini sukuan mengganggu tidurnya Yes Oke guys Kita sudah ambil ya HPnya Nanti kita cek Di rumah Oke guys Jadi sudah sampai rumah ya Jadi ini HPnya Huawei Nova 5D Yang sudah diservis Diganti LCD Dan ini adalah LCD nya Yang Ori Mata yang aslinya Yang sudah dicopot Nah ini ada notanya disini Jaya komunika Oh JK ini ternyata Jaya komunika guys Nah dan ini ya Yang nyari Nomor telepon Nota service Pasang LCD Ini 125 ribu Nah Jadi tadi itu awalnya 150 ribu ya guys Apa Terus aku kan tanya Oh nanti bukannya aku nego ya Sebenernya Jadi sebenernya bukannya aku nego Cuman Pas di chat sebelumnya Dan juga pas Sebelumnya aku kan pernah ke sana Minggu lalu Dua minggu lalu Katanya 125 Di chat juga katanya 125 Terus kok tiba-tiba 150 Tak tanyain Jadi yang bener yang mana Jadi aku tanya doang Yang bener yang mana Terus akhirnya Ditanyain Katanya Oh iya 125 ribu Bisa Boleh Akhirnya Nominalnya Jadi 125 ribu Jadi mungkin Apa Tergantung dari Tingkat kesulitan ya Makanya tadi itu Tanya ke Bagian Nano Bagian apa yang Bagian yang Nyerbis-nyerbis Hah Ya Bagian teknis ini Tanya ke Teknis ini Kira-kira Ngangkat enggak Nominal segitu Itu Bisa enggak Terus ini dia Yang Orinya Punya Waduh Ini ori Kita lihat Nah ini ya Pecah ya Pus Koyok gini guys Karu-karuan Pecah Pecah ini Terus ini Seperti ini Ini yang ori Berarti yang ori itu Seperti ini guys Emang Anu ya Hampir sama ya Modelnya Kayak yang tadi Yang di unboxing Iki Nah Iki Flexible Terus ini HP-nya Dibuka Nah Sudah bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Lamin ya Lancar Jadi tadi Disana itu Anu gas Sebelum Serah terima Dan pembayaran Itu disuruh Nyoba dulu Fungsi-fungsinya Apakah Ada yang miss Atau mungkin Ada yang error Gitu loh maksudnya Mungkin tiba-tiba Apanya enggak bisa Gitu Ini Sudah Oke semua Akhirnya Aku bawa pulang Oke Apa ya Ya Ini ya Jadi kan Kalau misalnya HP-HP Semacam ini Itu kan enggak Sehingga dibuka Cekrek-cekrek Jadi kalau Mau Buka ini Itu kan Dipanasin Jadi dilelehkan Pinggir ini Dilelehkan Muter Terus Di Set Diangkat Terus Dilem ulang Jadi Ini Tadi Di awal kan Berjelasin Kalau ini Enggak bakalan Semulus sebelumnya Tapi ternyata Lumayan Terus Lumayan Lumayan Enggak Soalnya aku Bayanganku Pasti bakalan Beli Terek Berantakan Jadi ternyata Ini Emang Lumayan Bagus Ini Masih Terhitung Mulus Meskipun Enggak Begitu Anu Soalnya Emang Kelihatan Tapi tipis Banget Kayak Yang Ngelondok Ngelondok Cat Dalemnya Tapi Ini Masih Hitung Ini Masih Terhitung Lulus Jadi Recommended Lah Itu Emang JK Itu Nah Mudah Kan JK Bisa Jadi Recommended Mantap Nah Oke Alhamdulillah Sudah Bisa Guys HP Oke Kalau Gitu Sekian Video Kali Ini Terima Terima kasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Maududid Dan Waduh Nafis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akhirnya Udah Beberapa Minggu Yang Sepuluh Lebih Mungkin Lebih Dari Sepuluh Dua Bulan Oh Sebelum Barang Pasauan Barang Akhirnya Guys Jadi Bener-bener Aku Bertahan Banget Tidak Tidak Oke Ini Aku 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 Banggan Gini Tidak Aku Bertahan Selama Itu Dengan Keterbatasan Oke Yang penting Sudah Selesai Oke Matiin